Oh, oke. Udah mulai direk. Ya, recording. Sudah. Jadi ada rekamannya bisa dibuka setiap saat ya, Mbak Antia. Ya, pukul. Nanti kita... Dokumentasi penting. Akun bentuknya ya, buat yang mungkin ketinggalan. Iya, penting banget dokumentasi. Ya, selamat datang Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan, baik rekan-rekan dosen atau mungkin ada teman-teman kita, kolega-kolega dari luar juga. Selamat datang di kegiatan sharing session, Research Cluster for Organisational Transformation, People and Society. Mungkin yang sudah kenal, saya tetap memperkenalkan diri, karena ada beberapa mungkin teman-teman yang belum kenal dari luar juga. Nama saya Mutia Pramesti, dosen FKBUI juga. Kenalkan saya menjadi moderator pada siang hari ini, bukan karena lebih tahu, tapi mau belajar. Dan seperti biasa di riset kluster ini, yang saya pelajari banyak sekali hal-hal baru, dan kita bisa banyak pengetahuan, terutama dari multidisiplin. Tapi pada saat ini, kita akan mendengarkan dari kolega kita, Ibu Anya, Mbak Anya, atau Miss Anya, kadang-kadang mahasiswa bilangnya, sebuah topik yang pasti sangat menarik. Topiknya adalah Understanding Consumer Culture Through Critical Realism Lens. Sebelumnya, mungkin mohon izin saya juga om perkenalkan kluster riset ini. Kluster riset ini dirintis tahun lalu, jadi benar-benar baru, seperti kluster riset lainnya. bulan Juni tahun 2020, diresmikan tahun 2021 ini. Gayung bersambut dari Departemen. Kemudian ini adalah sebagai wadah sharing session kita bersama, untuk sama-sama belajar, beberapa fokus-fokus penelitian, dan metodologi kualitatif, interpretatif, sifatnya yang multidisiplin, multi-interdisipliner, sangat-sangat kental dalam kluster riset ini. Juga pekat terhadap konteks, isu-isu sosial di sekitar organisasi kita. Di semirah-semirah sebelumnya, kita juga sempat membahas beberapa topik-topik, seperti gig worker, kemudian economic of justice, the growth, gender, berokrasi, disabilitas, pekerja perempuan, kemudian ada juga reading group, yang juga kita membaca sama-sama, artikel ilmiah, dan sama-sama membahasnya. Kemudian juga ada beberapa narasumber, yang berbeda latar belakang tentunya, dan kita sama-sama belajar. Mungkin saya juga bisa perkenalkan Mbak Anya, Miss Anya ya, kalau masih saya bilang, perkenalkan Miss Anya. Mbak Anya itu adalah dosen dan peneliti di FEBUI, Department Management, dengan konsentrasi marketing. S1, manajemen dari FEBUI ya. Kemudian pendidikan S2 di Master of Commerce in Marketing gitu ya, in Victoria University of Wellington. Selain sebagai staff pengajar, beliau juga sebagai managing editor di The South East Asian Journal of Management. Kemudian saat ini tentu, apa namanya, konsentrasinya manajemen sama-sama juga. Saya lihat ada beberapa teman-teman dosen manajemen yang tentu akan banyak berdiskusi juga dengan kita sama-sama. Saya sendiri akan banyak belajar juga dari materi ini, dari materi Mbak Anya. Saya akan berikan kesempatan, waktunya kurang lebih 20-30 menit untuk Mbak Anya untuk menyampaikan materi sharing session saat ini dan kemudian dilanjutkan oleh diskusi. Pada Mbak Anya, Mangga silahkan saya hands-over mikrofonnya. Terima kasih Mbak Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak-Ibu semua, rekan-rekan, ada mahasiswa bimbingan saya juga beberapa di sini. Sebelumnya saya sudah minta izin ke Ibu Moderator, jadi format hari ini sharing session saja ya, bukan berarti kayak saya yang paling memahami topik ini. Judulnya pun titipan dari Ibu Kanti, jadi terdengar sangat-sangat keren. Padahal saya sebenarnya cuma sharing kemarin tesis S2 ngapain. Cuma memang sedikit berfokus sih ke bagaimana perspektif budaya bisa masuk ke sini dan critical realism itu mungkin sesuatu yang agak-agak asing di kita ya, jadi nanti akan dibahas sedikit, tapi mohon izin karena ini tulisnya sudah beberapa tahun yang lalu, jadi saya sambil menyiapkan bahan juga sambil belajar ulang, jadi agak-agak lupa. Jadi mungkin yang agak lebih paham nanti bisa menambahkan mengoreksi seperti itu. Sebelumnya izin saya share screen ya. Oke. Oke. Jadi judul yang diarahkan oleh Ibu Kanti adalah Understanding Consumer Culture Through Critical Release Lens. Nanti akan kita bahas lebih lanjut deh bagaimana judul tersebut berkaitan dengan kontennya. Jadi rencananya sih saya nanti akan memulai dengan background sedikit tentang diri saya sendiri dan kenapa bisa mengangkat topik ini. Kemudian kedua itu eksplorasi yang saya lalui ketika mencari-cari research topik untuk tesis S2 kemarin. Kemudian bagian tiga, lika-likunya ketika saya akhirnya memutuskan bahwa riset yang saya ambil adalah riset kualitatif padahal agak-agak non-mainstream ya, apalagi kalau di UI, apalagi FEB UI kan kebanyakan memang topik-topik yang diambil itu lebih bersifat kuantitatif. Ketika saya S1 pun familiar dengan kuantitatif, regresi, korelasi, SEM, dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang secara personal dari awal saya mau lanjut S2 itu tertarik sekali untuk mempelajari kualitatif itu sebenarnya seperti apa. Ketika S1 pun saya mengambil mata kuliah pilihan, riset kualitatif. Waktu itu dosennya adalah Bu Riri, Bu Yani, dan banyak banget insight dari beliau yang membuat saya makin tertarik lagi dengan riset ini. Dan kebetulan ketika saya eksplorasi topik pun akhirnya menemukan bahwa yang paling cocok untuk diambil adalah pendekatan yang lebih bersifat kualitatif dibandingkan kuantitatif. Kemudian pesan dari Bu Kanti juga sharing bagaimana research execution-nya. Jadi ini lebih ke bagaimana sih saya metodologinya, kemudian sedikit tentang findings-nya. Dan setelah itu kita ada waktu untuk diskusi ya. Jadi background-nya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan atau diperkenalkan oleh Ibu Mute sebagai moderator. Namanya saya Anya, S1 Sarjana Ekonomi dari waktu itu FAUI. Mengambil jurusan manajemen dengan konsentrasi marketing. Kemudian saya lanjut menjadi asisten dosen dari tahun 2013 sambil mencari-cari peluang untuk lanjut S2. Akhirnya pada tahun 2015 saya menjadi salah satu penerima beasiswa New Zealand Asia Scholarship. Mungkin sekalian agak-agak promosi juga karena ini beasiswanya agak non-mainstream juga. Mungkin kalau yang lebih familiar, beasiswa dari Australia. Di sini ada beberapa, atau memang Australia secara umum mungkin lebih populer sebagai destinasi untuk kuliah. Tapi waktu itu kebetulan rezekinya saya dapatnya di New Zealand. Dan ketika wawancara pun ditanyain, kenapa sih kamu mau apply beasiswa ini? Yang pertama sih saya tertarik banget untuk ke negaranya. Jadi kayaknya negaranya sangat damai, indah, dan sebagainya. Dan Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk lanjut studi di sana. Nah, kemudian kampus yang saya pilih waktu itu adalah Victoria University of Wellington. Wellington itu adalah ibu kotanya. Tapi kota yang paling populer dan kota yang paling ramai adalah Auckland-nya. Mirip dengan di Australia, kota pemerintahannya itu di Canberra. Tapi kota dagang paling ramainya itu di Sydney. Atau bahkan Melbourne juga lebih ramai. Jadi, Wellington itu agak relatif lebih sepi, agak suasananya seperti apa ya kalau di Indonesia? Seperti Malang gitu sepinya, tapi lebih sepi lagi sih. Tapi karena kontanya itu kompleks sekali, jadi untuk ke satu ujung ke ujung yang lainnya itu bahkan bisa ditempur dengan jalan kaki. Dulu saya pun berangkat kuliah itu jalan kaki bisa. Dan memang sangat-sangat indah sih. Jadi, dalam satu kota itu sudah lengkap. Dari gunung sampai ke laut itu kelihatan semuanya. Lebih banyak domba ya daripada manusia? Iya, memang. Itu sih faktanya begitu. Tapi, dombanya kan memang berpusat di daerah-daerah peternakannya. Kalau Wellington sih, daerah perkotaannya sih. Tapi memang relatif sepi, tidak ada kemacetan. Orangnya juga terbatas, nggak desak-desakan dan sebagainya. Jadi, memang nyaman sekali sih untuk sebagai kota tempat tinggal. Dan saya personally lebih suka Wellington dibanding Auckland. Karena Auckland sudah kelihatan nuansa urbannya banget. Jadi, perkotaan banget. Sedangkan Wellington masih kelihatan work-life balance-nya. Dan yang menarik juga, Wellington itu kayak cultural capital-nya dari New Zealand. Jadi, menarik sih di situ. Mungkin budayanya agak mirip-mirip di Bandung gitu. Banyak kreatifitasnya dari masyarakatnya. Tapi, ya nggak sepatit di Bandung juga sih. Jadi, di sana saya ngambil Master of Commission Marketing. Programnya itu satu setengah tahun. Dimulain dari Februari 2016. Kemudian selesai di Juli 2017 dengan submit tesis. Kebetulan masternya juga master by tesis. Artinya apa? Dari 180 kredit yang diambil, 90-nya itu terdiri dari tesisnya. Jadi, ini komponen sangat besar. Bahkan matukulanya cuma sedikit sih. Waktu ini cuma berapa ya? Delapan ya. Dibagi jadi trimester. Di trimester pertama ada delapan. Trimester kedua ada delapan. Dan sisanya itu dipakai untuk menulis tesis. Bahkan proses penulisan tesis juga dimulai dari sangat awal. Dimana kita awal-awal sebelum perukulan pertama ada semacam gathering session gitu. Untuk mengakrapkan diri antara sesama mahasiswa dalam jurusannya sama. Dan juga terkenalan dengan tenaga pengajar di sana. Dan di sesi itu pun kita bahkan sudah dianjurkan untuk memprospek nanti kira-kira supervisor kita itu siapa. Dan kebetulan waktu itu yang saya approach itu Profesor Kim Sianfam. Beliau ini sebenarnya keturunan Malaysia. Tapi Chinese Malaysian gitu. Tapi sudah lama di New Zealand. Sudah 20-an tahun lebih. Tapi terakhir saya cek sih beliau sudah tidak mengajar di VUW lagi. Jadi sudah pindah ke Cina. Memang sebelumnya sih beliau kayak udah sempat curhat-curhat gitu kalau mau pindah ke tempat lain. Tapi waktu itu belum dapet tempatnya kemana. Dan sekarang terakhir saya cek beliau sudah pindah. Jadi mungkin kalau ada kakak-kakak yang tadinya mau ke sana, mau ngambil topping yang sama sayangnya Prof-nya udah nggak ada. Kenapa saya dengan Prof Kim Fahm ini? Sebenarnya di sana sih bebas aja ya. Manggilnya pakai nama depan malah. Jadi memang Profesornya di bidang marketing. Jadi berkaitan. Dan beliau itu juga tertarik dengan spiritual marketing. Karena waktu itu saya sudah merencanakan akan menulis topik yang berkaitan dengan Islamic marketing. dan kebetulan beliau ada ketertarikan di bidang spiritual marketing. Spiritual marketing menurut beliau itu yang aspek-aspek spiritual tidak hanya satu agama tertentu yang bisa mempengaruhi konsumen di dalam ilmu marketing itu. Sebelumnya juga beliau sudah pernah membimbing mahasiswa lain yang menulis juga tentang Islamic marketing. tapi selain Islamic juga beliau punya perhatian khusus di Confucian marketing. Karena beliau sebagai penganutnya. Sehingga akhirnya di bawah pembimbingan beliau saya menulis tesis yang berjudul Perception of Islamic Advertising Held by Indonesian Muslims. Jika ada yang tertarik untuk membaca full text-nya itu sebenarnya available di Google Scholar juga. Jadi bisa di-search aja. Nah pencarian riset topik ini sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sekilas awalnya memang saya tertarik untuk membahas Islamic marketing dulu ketika menjadi asus pun kayak suka follow-follow perkembangan Islamic marketing dari dulu awal ada The First Global Islamic Marketing Conference kalau nggak salah ya yang masih di-inisiasi oleh Bakral Serhan terus ada pemesahan di Kotomi yang terus jurnal Islamic marketingnya diambil oleh Jonathan Wilson dan sebagainya itu memang sudah tertarik dengan ilmu Islamic marketing ini. Dan supervisor saya itu sebenarnya punya keahlian di bidang advertising. Jadi sebelum beliau menjadi akademisi beliau itu sempat menjadi praktisi juga di ilmu advertising jadi banyak pengalaman di situ pengalaman praktisnya tapi juga riset-riset beliau yang terdahulu itu banyak membahas advertising sehingga akhirnya saya menyilangkan kedua ketertarikan ini hingga berfokus kepada topik Islamic advertising. Nah udah punya topik besar Islamic advertising tapi kan belum tahu juga apa yang mau diteliti terkait Islamic advertising. Sebenarnya dari supervisor waktu itu ada beberapa. Jadi setiap saya bimbingan itu beliau selalu mempropos aneka macam ide tapi setelah saya baca lagi literatur-literatur saya masih belum puas dengan proposal topik dari beliau yang kebanyakan itu bersifat kuantitatif jadi beliau misalnya mau melakukan eksperimen kalau diberikan iklan yang A dan iklan yang B kira-kira persepsi konsumen seperti apa. Tapi ketika saya mendalami lagi pada saat itu tahun 2016-an ketika masih awal-awal mencari topik belum ada sebenarnya yang membahas sebenarnya Islamic advertising itu apa. Paling adanya kayak Islamic perspectives on advertising dan kebanyakan mungkin yang sifatnya lebih kayak konseptual ngambil dari Al-Quran Sunnah kemudian di-derive sehingga nanti prinsip-prinsipnya itu seperti apa boleh apa nggak boleh apa dan sebagainya kayak gitu. atau kayak advertising practices in Islamic countries kayak di Saudi Arabia kayak gimana atau yang dilakukan oleh Bank Mu'amalat sebagai Bank Islam itu apa aja advertising-nya seperti apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya pertanyaan besar tentang Islamic advertising itu apa itu belum terjawab dengan literatur yang ada pada saat itu. Kemudian ketika saya sambil baca-baca literatur juga saya menemukan salah satu paper dan kebetulan papernya juga paper supervisor saya yang berjudul Identifying Likable Attributes Qualitative Study of Television Advertisement in Asia. Jadi ini sebenarnya nggak fokus tentang Islamic advertising tapi advertising secara umum dan itu membandingkan beberapa negara di Asia. Apa sih atribut-atribut atau karakteristik yang disukai oleh masyarakat di negara-negara tersebut. Kemudian kebetulan salah satu kota yang diteliti itu adalah Jakarta yang menjadi oh ternyata orang Indonesia terutama di Jakarta itu punya persepsi seperti ini terhadap advertising yaitu beberapa karakteristik yang mereka suka itu kalau bersifat charming aspiring funny entertaining ada storyline yang menyentuh kemudian scenerinya itu juga enak dipandang termasuk juga kayak banyak scene alam-alamnya dan salah satu hal yang ditemukan juga oleh riset ini adalah bahwa agama terutama Islamic values itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka. Cuma ketika saya membaca ini muncul juga pertanyaan di menak saya kenapa mereka mengasumsikan bahwa Indonesia itu punya populasi yang homogen dan bahkan yang mereka tulis itu mayoritas adalah dari Melayu padahal kan sebenarnya kalau di Jakarta mungkin mayoritas itu masih dari suku Jawa Jawa kemudian asimilasi dengan aneka macam suku lainnya yang dekat mungkin dari Sunda atau yang sekitar-sekitarnya yang menjadi populasi warga Jakarta dan malah Melayu itu kan sebagai suku proporsinya di populasi Indonesia itu agak minoritas jadi disini saya mempertanyakan bahwa karakteristik yang mereka ambil terhadap warga Indonesia terutama di Jakarta pada saat itu agak kurang merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sebenarnya selain itu saya jadi melihat lebih menyadari adanya research gap bahwa belum ada riset yang meneliti ini kan jadi risetnya baru meneliti mereka memberikan beberapa macam iklan kepada respondennya kemudian respondennya menilai bahwa oh ya iklan ini bagus karena ada ini tapi belum ada riset yang spesifik untuk meneliti bagaimana Islamic values yang menjadi salah satu temuan di dalam riset tersebut itu bisa mempengaruhi bukan cuma evaluasi tapi juga ekspektasi terhadap iklan sebenarnya apa sih yang orang-orang mau tahu ketika mereka dibeli iklan karena kan iklan itu sebagai salah satu sumber informasi sumber komunikasi juga dari perusahaan kepada konsumennya dan imagery apa yang mau mereka lihat disini kan ada beberapa ada beberapa atribut yang disukai tapi sebenarnya lebih spesifiknya yang ingin mereka lihat ketika mereka menonton iklan itu yang seperti apa sehingga dari sini bisa saya rangkum lah ini saya saya ambil dari dokumen tesisnya bisa dirangkum lah beberapa research problem jadi gapnya itu pertama bahwa kebanyakan riset itu dibahas di negara-negara timur tengah atau bersifat lebih apa itu istilahnya dimana dimana itu hanya meneliti tekstual dari simbol sumber islami sedangkan kalau kita meneliti jadi dalam pikiran saya pada saat itu iklan itu yang penting apakah konsumennya suka atau enggak apakah konsumennya merasa mesejnya tersampaikan atau enggak seperti itu sehingga menurut saya penting juga untuk kita melihat bagaimana persepsi konsumen seperti itu kemudian kalau kita hanya fokus di negara-negara timur tengah kan sebenarnya mayoritas populasi muslim di dunia itu bukan di timur tengah tapi malah di Asia terutama salah satu yang paling banyak itu di Indonesia dan seperti yang tadi saya sebet singgung kurang akurat juga kalau mengasumsikan bahwa Indonesia itu populasinya homogen dan bisa disamaratakan karena kan ada berbagai macam suku adat budaya yang mungkin berbeda-beda dan bisa mempengaruhi orang ketika menilai iklan itu seperti apa sehingga disinilah muncul topik riset yang saya angkat terkait bagaimana persepsi muslim Indonesia konsumen muslim Indonesia terkait islamic advertising dan disini juga saya agak berfokus kepada apakah unsur-unsur budaya bisa mempengaruhi persepsi tersebut jadi ketika mencari partisipan pun saya lumayan berfokus untuk mendapat variasi dalam segi usia gender maupun suku latar belakang suku seperti itu nah ketika saya akhirnya sudah memutuskan bahwa research problemnya adalah seperti ini kan pasti kalau pertanyaan seperti ini kan how itu kan dijawabnya dengan riset yang sifatnya kualitatif tapi ketika saya berusaha untuk mengeksekusi risetnya jadi kelas saya kemarin itu kebetulan kelasnya sangat-sangat kecil satu angkatan cuma 11 orang kemudian yang non kiwi non orang New Zealand hanya saya sendiri dan dari 11 orang itu tapi jadinya memang kondusif sekali untuk belajar jadi semua itu ketika kita lagi diskusi presentasi semua itu berperan aktif dan suasananya sangat membangun bahkan salah satu yang diajarkan oleh dosen-dosen di sana itu gimana supaya kita bisa memberikan feedback yang positif dulu kepada teman kita yang sedang presentasi sebelum kita mengajukan pertanyaan jadi biasanya sudah diajarin oh what I like about your presentation was blablabla terus barulah my question is apa jadi menurut saya ajarin seperti itu berhasil membangun suasana akademis yang lebih enak dan apresiatif antara semuanya antara sesama mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen seperti itu nah diantara 11 orang satu angkatan dengan saya ini yang memutuskan untuk mengambil riset kualitatif itu hanya saya dan satu teman lagi jadi waktu itu kita juga sama-sama bingung kualitatif itu seperti apa jadi eksplorasinya itu jadi banyak waktu yang digunakan untuk bukan cuma eksplorasi topik tapi juga eksplorasi metodologinya nanti seperti apa kalau kita risetnya sifatnya kuantitatif kan kita tidak terlalu mikirin paradigma risetnya seperti apa tapi paradigma kualitatif itu menjadi satu hal yang sangat penting paradigma itu apa paradigma itu sangat berguna untuk menjadi landasan apa yang ingin diteliti kenapa kita melitinya dan bagaimana melitinya kalau menurut gue badan Lincoln paradigma itu adalah suatu set of basic beliefs yang berkaitan dengan prinsip-prinsip inti jadi dari gubern Lincoln itu memberikan spektrum paradigma itu mulai dari yang paling kiri positivism sampai yang paling kanan konstruktivism di tengah-tengahnya ada post-positivist sama critical theory jadi kalau biasanya riset-riset kuantitatif itu pasti mengambilnya positivism sedangkan yang kualitatif itu akan mengambil spektrum yang lebih ke kanan tapi kan di antara spektrum ini cuma empat tapi kan sebenarnya banyak sekali dan tergantung kita mengambil pendapatnya siapa bisa sangat berbeda-beda nih pengklasifikasian paradigma ini tapi waktu itu yang saya ambil utamanya dari gubern Lincoln ini yaitu empat pembagiannya positivism post-positivism critical theory sama constructivism jadi ini sebenarnya apa bisa dibilang seperti ini digambarkan tadi saya sambil nyari-nyari materi ini penggambaran sangat baik jadi paradigma itu adalah hal yang di paling bawah nanti paradigma itu nanti mempengaruhi juga ontologi kita atau bagaimana kita melihat dunia itu menjadi akarnya kemudian batangnya itu namanya epistemologi atau bagaimana kita bisa mengeksekusi riset kita untuk menginvestigasi apa yang ada di dunia ini nanti kalau kita sudah punya ontologi dan epistemologi barulah kita bisa menentukan metodologi dan methods seperti apa kalau metodologi dan methods insyaallah sama-sama sudah familiar semua yang mungkin yang agak kurang familiar di bagian ontologi dan epistemologi saya pun masih sedikit-sedikit lupa jadi waktu itu juga banyak berdiskusi dengan dosen-dosen di VUW yang lebih bersifat kualitatif jadi waktu itu lumayan kelihatan dikotopinya siapa yang memang ahlinya dikontitatif dan kemudian dan kebetulan Kim itu salah satu yang fokusnya dikontitatif jadi kurang bisa mengarahkan saya di bagian metodologinya jadi waktu itu saya berkonsultasi dengan beberapa dosen yang memang lebih fokusnya dikualitatif tapi yang saya temukan juga ketika saya menanyakan dosen yang berbeda inputnya dari mereka juga berbeda-beda sehingga waktu itu menambah saya makin bingung dan saya waktu itu juga bahkan sempat berkonsultasi juga dengan Pak Irvan Syaibani yang lumayan lumayan familiar dengan aneka macam paradigma epistemologi dan filosofi riset semacam itu dan yang saya temukan juga pandangan beliau juga agak sedikit berbeda sehingga saya ketika bawa lagi hasil konsultasi saya konsultasi keliling tersebut kembali ke supervisor utama saya akhirnya dia semacam mengetok palu gitu yaudahlah kamu pilih aja satu yang menurut kamu itu paling cocok dan kamu fokus di situ itu saja karena kalau kamu makin tanya-tanya orang nanti kamu makin bingung kemudian waktunya malah habis buat itu dan gak bisa lanjut ke eksekusi risetnya jadi ini saya mengambil ada sumber yang sedikit membandingkan apa sih bedanya positivism post-positivism critical theory dan constructivism dan definisinya pun lumayan-lumayan beribet dan kurang terlalu paham apa sih nanti dampaknya terhadap riset yang diambil jadi saya baca-baca banyak lah bukan hanya topik yang terkait bukan hanya tentang apa yang berkaitan dengan topik utama tapi juga terkait metodologi kualitatif seperti apa dan nanti dampaknya itu terhadap metodologi kemudian pendekatannya dan hal-hal lainnya seperti apa itu banyak sekali memang literaturnya dan banyak sekali pendapat yang berbeda-beda sehingga akhirnya saya memilih paradigma yang menurut saya paling cocok pada saat itu paradigmanya apa saya mengambil di spektrumnya gubernlingken tadi saya mengambil post-positivism yaitu dimana kalau positivism itu kan mempercayai bahwa ada satu kebenaran yang absolut sedangkan di konstruktivism itu tidak ada kebenaran yang absolut karena semua itu berbeda-beda tapi kalau di post-positivism masih ada kepercayaan bahwa ada kebenaran yang objektif tapi kemampuan kita tidak akan pernah bisa perfect karena kebenaran itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan interpretasi orang-orang akan berbeda-beda itu jadi praktisnya ketika saya membaca yang Cresswell ini oh iya kayaknya ini cocok nih karena disini pertama adanya kepercayaan jadi ini adalah kepercayaan dari peneliti yang menentukan nanti peneliti dalam mengeksekusi riset itu seperti apa jadi disini saya setuju dimana ada kepercayaan bahwa perspektif yang berbeda dari partisipan itu bisa dianggap sebagai hal yang benar karena tadi saya kan di awal sudah menentukan topik dan gap bahwa menurut saya kalau kita berbicara iklan penting juga untuk kita tanyakan ke konsumen sebagai target iklannya apa sih yang menurut mereka penting di dalam satu alaman iklan apa sih mesej yang ingin mereka dengar dari produsen-produsen atau pembuat iklan seperti itu jadi disini perspektif mereka itu dianggap sebagai suatu relatif sendiri kemudian ada regress method of qualitative data collection dan analisis kalau paradigma post positivism kemudian implikasinya adalah ontologinya atau cara mengambil cara investigasinya tadi adalah menggunakan critical realism jadi critical realism ini adalah pandangan ontologi bahwa ilmu pengetahuan dan makna-maknanya itu merupakan suatu konstruk sosial jadi bisa dipengaruhi oleh berbagai macam orang dan bagaimana sejarah bisa berperan di situ ketika saya mencari-cari juga pas banget saya menemukan satu paper dari wilkinson ini salah satu peneliti di cambridge kalau tidak salah yang memperkenalkan konsep pendekatan yang ia namakan Islamic critical realism jadi disini sangat-sangat relevan waktu itu karena belief system dalam Islam itu mempercayai bahwa ada suatu being sesuatu Tuhan yang tidak bisa kita lihat yang immaterial tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan efek dari kepercayaan kita itu bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bukan hanya dalam beragama tapi juga dalam bermuamalah dalam konsep Islamnya bahkan termasuk juga dalam praktek-praktek yang berkaitan dengan bisnis dan pemasaran dari sini kemudian epistemologinya seperti apa dari istilahnya guban Lincoln itu namanya objektivis bahwa kebenaran itu bisa di investigasi bisa diduga tapi tidak bisa 100% karena kan ada keterbatasan kita sebagai manusia sebagai penelitinya dalam menginterpretasinya gitu kemudian apa relevansinya lagi dengan Islamic Critical Realism bahwa di Islamic Critical Realism itu ada perbedaan di ontologinya yang bersifat Realism tapi epistemologinya bersifat Relativism jadi Al-Quran itu kan sebagai sumber 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 realita dan sumber ilmu pengetahuan utama bagi umat Muslim bagi umat Islam jadi disitu dianggap sebagai Ontological Realism kebenaran dalam entologinya tapi ketika kita mempelajari Al-Quran kan ada proses interpretasi proses untuk bisa juga kita menyesuaikan dengan kondisi kekinian kalau dalam istilah ulama mungkin proses ijma ijma ulama ketika membaca Al-Quran dan melihat sunnah sebenarnya interpretasinya dalam kekinian atau dalam praktiknya seperti apa itu kan menjadi suatu realm adanya relativism di epistemologinya dan seperti yang kita ketahui bahkan diantara ulama itu ada beberapa mazab ada beberapa perbedaan pandangan sehingga tidak ada single interpretation of reality-nya seperti itu jadi inilah ketika saya menemukan artikel Wilkinson ini yang membuat saya semakin mantap oh iya kayaknya yang paling cocok untuk riset ini adalah critical realism terutama pandangan atau approach islamic critical realism kemudian eksekusi risetnya seperti apa sebenarnya kalau dalam eksekusi itu seperti umumnya riset kualitatif lainnya sih saya waktu itu menggunakan in-depth interview dapat 25 partisipan itu karena pada saat itu dengan 25 sepertinya sudah menguak semua tema-tema yang penting dan tadi di awal saya akan memfokuskan apakah kira-kira ada perbedaan persepsi antara suku budaya yang berbeda sehingga dalam sampling ini saya menggunakan maximum variation dan untuk menganalisis datanya setelah setelah didapatkan interview-nya ditulis transcribe-nya kemudian dianalisis menggunakan tematik analisis disini fokusnya itu untuk menginvestigasi bagaimana sih feelings, perceptions, understandings dari partisipannya dan proses sosial atau relasi sosial bahkan relasi dengan si iklannya apakah mereka suka atau tidak suka dan sebagainya begitu jadi sebenarnya pada prakteknya itu saya punya tiga research question research question pertama dan utama itu apa sih makna Islamic advertising terutama makna yang dipercayai atau yang dipahami oleh konsumen muslim Indonesia jadi yang paling prinsip itu saya temukan itu Islamic advertising adalah yang comply dengan syariah jadi produknya halal kemudian tidak ada kebohongan kemudian apa lagi ya tidak ada keraguan tentang produknya dan sebagainya kemudian yang kedua adalah mengedepankan atau mempunyai pesan yang berkaitan dengan universal Islamic value sebagai misalnya berbuat baik kepada sesama menghormati yang lebih tua yang lebih muda dan sebagainya kemudian ada juga pembahasan tentang execution strategies dimana mereka itu lebih banyak yang bilang bahwa mereka cenderung lebih prefer soft selling dibandingkan hard selling kemudian execution strategies yang dibahas juga berkaitan dengan waktunya jadi ada yang bilang bahwa saat ini biasanya Islamic advertising atau yang lebih bernuansa islami itu biasanya hanya muncul saat bulan ramadhan atau menjelang idul fitri idul adha dan sebagainya tapi mereka rasa ada sebagian yang merasa bahwa sebenarnya Islamic advertising gak harus ketika ramadhan aja karena kan ada kebaikan yang di-share jadi bisa aja malah ada juga yang menyebutkan bahwa bisa aja waktunya itu sebelum ada kan kalau di TV-TV itu biasanya ada azan maghrib nah sebelum azan maghrib itu gimana kalau itu dipakai sebagai timing untuk Islamic advertising karena kan pas nuansanya sebelum mau sholat seperti itu kemudian ada beberapa produk dan brand yang diangkat dan salah satu yang dinilai sebagai panutan dalam misal advertising itu adalah brand Wardah dimana semua eksekusi advertisingnya itu sudah dinilai sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang Islamic advertising kemudian yang sempat dibahas juga adalah penggunaan public figure jadi biasanya kalau ada public figure yang terkenal lumayan islami misalnya memang mereka ustad atau ustazah seperti mama dedeh atau yang terkenal sebagai figur islami lainnya seperti contohnya dedy mizwar itu biasanya advertisingnya itu cenderung lebih islami dibandingkan advertising biasa atau ada juga yang menyoroti bahwa public figure ini gak harus seseorang yang udah terkenal ada juga sekarang yang membuat kayak karakter karakter fiksional tapi figurnya itu lumayan islami kayak misalnya ada karikatur atau karakter kartun yang pakai hijab dan mempromosikan brand hijab tertentu seperti itu sehingga gak harus orang yang sudah ada tapi tergantung juga dengan produknya bisa juga mereka menciptakan suatu karakter yang fiksional tapi mempunyai kepribadian yang islami research question kedua itu berkaitan dengan faktor culture-nya bagaimana apakah culture itu bisa juga mempengaruhi pengertian pemahaman yang dimiliki oleh konsumen muslim Indonesia terkait dengan islami advertising jadi disini sebenarnya pada awalnya kan saya mau lebih menguak apakah perbedaan latar belakang suku itu bisa ada dengan latar belakang suku yang berbeda apakah nanti ada perbedaan pemahaman atau tidak tapi disini pada saat itu saya kurang menemukan adanya perbedaan tersebut mungkin juga keterbatasannya adalah karena saya mengambil datanya hanya di seputaran Jabodetabek sedangkan mungkin kalau mau sedangkan kalau di Jabodetabek kan sudah terjadi asimilasi antara suku bangsa yang berbeda jadi kurang kelihatan perbedaan perbedaan kearifan lokalnya seperti apa tapi ada beberapa yang memang membahas misalnya ada yang berpandangan bahwa karena beliau dari suku Jawa jadi dituntut untuk lebih sopan dituntut untuk lebih religius dan sebagainya tapi kalau tidak berhasil untuk menemukan perbedaan pandangan yang terlalu berarti berkaitan dengan perbedaan suku dan ras ini tapi kalau kita membahas Eastern versus Western culture itu banyak yang membahas juga dimana sebagai masyarakat yang budaya timur itu harus bersifat lebih sopan berpakaiannya juga lebih sopan kemudian kalau dibandingkan di barat di barat itu umum menggunakan misalnya sexual appeal tapi kalau di Indonesia itu kurang bisa diterima menggunakan appeal seperti itu jadi harus lebih menjaga kesopan santunan kemudian lebih soft dalam eksekusinya nah implikasi dari temuan ini bisa saya kaitkan dengan di ilmu marketing terutama advertising itu ada semacam perdebatan antara apakah iklan bisa distandardisasi atau harus melakukan lokalisasi jadi to some extent bisa kita standardisasi karena ada universal values tadi yang menurut partisipan itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada umat muslim saja atau orang Indonesia saja bahkan pada saat itu lagi populer-populernya iklan-iklan yang dari Thailand kalau Bapak Ibu yang ada yang ingat yang biasanya iklan-iklan asuransi kemudian alur ceritanya itu sangat indah sampai bikin menyentuh dan sebagainya itu banyak yang membahas dan menurut mereka Islamic advertising itu bisa mengambil pelajaran juga dari cara eksekusi iklan-iklan seperti itu tapi sebenarnya lokalisasi itu tetap penting jadi ada yang menyebutkan bahwa kalau orang-orang yang menjadi figur dalam iklan itu memang menggunakan orang-orang Indonesia itu dirasa lebih relevan dan lebih ngena dengan konsumen sebagai target audiensnya atau ada value-value yang berhubungan dengan value budaya seperti yang menurut Hofstede bahwa kita itu sebagai budaya yang kolektifis jadi ada partisipan yang senang kalau melihat bahwa di dalam iklan itu terlihat keguyuban atau suasana kekeluargaan saling sharing jadi itu dirasa sangat sesuai dengan budaya Indonesia yang kolektifis seperti itu kemudian research question yang ketiga itu berkaitan dengan kongruensi antara Islamic advertising dengan konsumennya kalau kita ngomong kongruensi itu kan berkaitan dengan self-image mungkin Bapak-Ibu ada yang familiar dengan pembahasan tentang self-image itu jadi disini saya menemukan ada dua pertama itu kalau iklan-iklannya itu ada negative image-nya negative image itu misalnya yang tadi terlalu menggunakan sexual appeal jadi dirasa tidak enak dipandang atau ada juga yang mengangkat bahwa ada image-image yang tidak otentik tidak otentik ini misalnya berkaitan sama pembahasan terutama image of beauty produk-produk kosmetik yang terlalu memfokuskan bahwa orang Indonesia harus kulitnya putih bersih padahal kan apa ya warna kulit asli orang Indonesia kan mungkin lebih ke bersifat kuning langsat atau sawa mateng dan semua kan sangat bervariasi tidak ada satu seharusnya tidak ada satu patokan khusus untuk beauty itu seperti apa kalau image-image yang bersifat negatif seperti ini dirasa itu tidak konkurren atau tidak sesuai dengan diri mereka tapi ada juga iklan-iklan yang berhasil mengeksekusi image-nya dengan bagus dan di situ dirasa itu lebih sesuai dengan ideal self mereka dengan mungkin tidak hanya secara ini ya secara eksterior tapi secara interior juga bahwa iklan pun bisa menjadi sarana dakwah untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga bisa mengingatkan atau mengajarkan juga audiensnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga kemudian berkaitan dengan kalau memang iklannya itu dieksekusi dengan baik sesuai dengan Islamic advertising itu hasilnya seperti apa hasilnya itu attitudes dari konsumen itu menjadi positif kemudian bisa generate word of mouth bisa menjadi bahan obrolan diantara teman-teman mereka kemudian juga bisa meningkatkan purchase intention tapi karena disini risetnya itu terbatas pada kualitatif jadi hubungan-hubungan ini belum diuji secara kuantitatifnya seperti apa secara struktural seperti apa seperti itu jadi itu bisa menjadi koridor untuk future research kedepannya berkaitan dengan Islamic advertising ini kemudian sebelum saya mengakhiri mau menambahkan bahwa ketika saya sudah pulang ke Indonesia tahun 2018 itu ternyata ada lagi nih yang sudah meneliti Islamic advertising jadi agak menjawab pertanyaan awal saya ketika tahun 2016 itu mau meneliti topik ini kalau nggak salah beliau itu PhD student di salah satu universitas di Malaysia saya lupa persisnya apa tapi beliau meneliti Islamic advertising dan berusaha untuk mencari mengkonsepualisasi Islamic advertising itu seperti apa tapi bedanya adalah approach beliau itu lebih menempatkan Islamic advertising sebagai antitesisnya controversial advertising jadi kan salah satu apakah bisa dibilang strategi atau tidak disengaja atau tidak itu ada advertising yang sifatnya memang controversial mungkin ada yang sengaja untuk generate worth of most lebih banyak dan sebagainya tapi kalau saya baca waktu itu beliau memframing Islamic advertising itu sebagai antitesisnya controversial advertising kalau disini bedanya saya lebih framingnya berkaitan dengan bagaimana aspek kulturalnya bisa masuk untuk membangun persepsi terkait Islamic advertising itu seperti apa jadi memang agak terbatas di kalang agak terbatas interpretasinya di orang Indonesia saja dan mungkin hanya di Jakarta saja karena waktu itu tidak bisa mendapatkan pandangan yang begitu beragam dari aneka macam latar belakang suku yang berbeda di Indonesia sekian mungkin sharing dari saya saya kembalikan lagi ke Ibu Mute sebagai moderator terima kasih baik terima kasih banyak sharingnya saya rasa dan kita semua pasti mengakui bahwa ini menarik banget bagaimana kita melihat marketing dari critical real ada tiga research question saya sendiri memang awam di bidang marketing tapi karena kita memang berada di dunia yang selalu berhadapan dengan advertising juga tentu nyambung dengan materi ini dengan research question yang menarik bagaimana kemudian penduduk Indonesia populasi muslim Indonesia itu memandang advertising kemudian aspek kultur juga berpengaruh pada muslim Indonesia dalam memahami islamic advertising kemudian yang ketiga tadi research question terkait dengan kongruensi bagaimana islamic advertising dan bagaimana bagaimana hubungannya dengan konsumer dari indonesian muslim setelah dalam attitude dan behaviornya kemudian tadi menarik juga disampaikan journeynya ya mbak di di New Zealand kemudian bagaimana berinteraksi dengan teman-teman di sana yang tentu akan memberikan juga mungkin teman-teman yang mau lanjut S3 atau mahasiswa-mahasiswa menyebuannya yang hadir disini juga mungkin bisa nanti ikutan beasiswa tersebut saya juga disini mau memberikan kesempatan bagi ibu-ibu bapak ibu sekalian yang mungkin akan membuka sesi diskusi akan bertanya atau memberikan tanggapan banyak juga bapak ibu konsentrasi marketing disini yang sudah ikutan juga Pak Arga Bu Elevita kemudian ada Bu Khairani teman-teman yang lain juga pasti mungkin ada yang akan ditanyakan atau mungkin mengkonfirmasi saya persilahkan oke ini ada pertanyaan dari bukanti ya mungkin bisa kita baca sama-sama di chat ada juga saya coba bacakan mengenai kritikal dalam kritikal realism maknanya apa ya atau bukanti mau open mic juga Mangga silahkan ya itu aja sih pertanyaan singkat ke Anya makasih ya oke bukanti Mangga silahkan Mbak Anya oke langsung aja berarti mohon dikoreksi jika saya salah atau ada yang lebih paham tapi yang saya pahami sih kan tadi dalam critical realism itu ada memang disadari ada reality yang bisa dipahami objektif reality tapi kita perlu kritis bahwa interpretasi atas reality itu bisa berbeda-beda jadi kayak menyadari bahwa interpretasi orang bisa beda-beda sehingga nanti mempengaruhi hasil pemahaman mereka terhadap reality itu seperti apa kayak gitu jadi beda dengan di positivism biasa dimana yaudah kalau hasil risetnya seperti itu berarti itu bisa dianggap bahwa itu adalah reality-nya tapi kalau di post-positivist critical realism itu perlu disadari bahwa si penelitinya itu pasti punya interpretasi yang berbeda jadi bisa saja kalau yang mengerjakan riset ini bukan saya tapi orang lain interpretasi atas hasil risetnya itu bisa berbeda jadi disini kita harus kritis untuk menyadari itu bahwa bisa ada perbedaan pandangan atas reality-nya itu seperti apa kayak gitu semoga menjawab ya menjawab banget kemarin saya coba nyari-nyari kok gak ada yang menjelaskan itunya jawabannya makasih Anya makasih ibu terima kasih banyak saya boleh ini gak nanya juga banyak kebetulan tadi kan sempat dibahas juga bahwa ada banyak interpretasi apalagi marketing dan banyak dimensi budaya juga kemudian Islam sendiri mahzabnya juga banyak ketika banyak mulai untuk bisa menetapkan oh ini sudah saturasi itu gimana sih banyak aku sendiri masih sangat apa ya untuk bisa menentukan ini saturasi atau tidak kemudian udah kayaknya udah sampai disini aja deh apa ada memang pertimbangan-pertimbangan timing karena ini kan studinya kan sempat diingatkan sama profesornya ayo udah apa mungkin ada ada kendala waktu juga keterbatasan waktu gimana sih Mbak Anya pada prakteknya gitu ya aku masih bingung juga sih iya sih Mbak Mute setuju banget emang pasti ada keterbatasan waktu kan ada timelinenya sendiri kuliahnya aja cuma satu setengah satu setengah tahun beda sama mungkin yang PhD yang waktunya lebih lama untuk bisa eksplor lebih banyak topik tapi waktu itu setelah saya secara literatur pun yang saya baca itu biasanya pada umumnya setelah mencapai 12 partisipan itu biasanya udah ada saturasi tapi waktu itu juga saya ketika udah belasan kayaknya topik yang dibahas itu-itu aja sih jadi belum sudah tidak ada topik-topik baru yang dibahas terutama mungkin kalau yang research question satu itu banyak yang bahas tapi banyak yang bahas pun biasanya sih jawabannya seputar tadi poin saya nomor 1,2,3 itu aja sih yang dibahas itu-itu lagi kemudian yang banyak mengeksplor tentang peran budaya juga gak banyak terutama budaya lokal ya karena mereka ngerasa oh iya sama aja nih sesama orang Indonesia gitu udah merasa yaudah gak terlalu ada pengaruh apakah latar belakang suku mereka itu seperti apa kehidupan mereka sehari-hari atau ada yang yaudah yang penting muslim yang menjalani gimana menjadi muslim yang baik aja tanpa melihat sebenarnya mereka ada latar belakang budaya lainnya atau bahkan juga sebenarnya saya agak nge-tweak riset ini juga ada riset versi kuantitatifnya kalau mau baca sebenarnya ada di jurnal juga tapi itu sebenarnya risetnya simple sih cuma kayak compare means gitu untuk membandingkan apakah ada perbedaan persepsi jadi yang saya bandingkan itu antar laki-laki wanita kemudian kayaknya ada juga sih yang antar beberapa suku gitu dan ketika saya mau ngangkat ini sebenarnya ada kontroversinya juga jadi ada orang Indonesia yang kayak ngerasa ngapain sih ngebahas ras atau sara gitu merasa ada sara padahal kan apa ya kalau kita pun kenalan sama-sama sama orang Indonesia kan bukannya itu kayak sesuatu hal yang umum ya biasanya banyak yang menanyakan aslinya dari mana kayak gitu sehingga kan itu memang bagian dari identiti sedikit banyak kan mempengaruhi identiti kita tapi ternyata ada yang mungkin tidak mau memikirkan itu atau merasa itu sesuatu yang sensitif gitu sehingga sedikit banyak bisa mempengaruhi hasil riset ini dimana nggak mendapat terlalu banyak variasi dalam hal latar belakang suku budaya tersebut kayak gitu sih jadi saturasi itu didapatkan ketika bahasannya ketika in-depth interview itu ya seputar itu-itu saja yang topik yang dibahas itu-itu saja gitu iya ya makasih banyak Mbak Anya atas masukannya mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin juga mengkonfirmasi atau memberikan tanggapan atau mungkin nambahin Mangga silahkan silahkan sekali juga ada yang mau nambahkan kalau pada waktu perjalanan ini apa namanya melakukan riset ini ada kendala berarti nggak sih Mbak Anya sambil nunggu nih Mbak nanti bisa juga dimasukkan ke kolom chat kalau ada yang mau oh ada Mbak Naya itu raise hand oh Mbak Nayunda oh ya Mbak Nayunda Mangga silahkan mikrofonnya oke terima kasih Mbak minta kesempatannya terima kasih Anya sudah menjelaskan risetnya dan kayak belajar lagi tentang filosofi riset yang sebetulnya pusing banget emang kalau setiap setiap baca bingung juga apa mengkategorikan dan mencoba membuat metodologi filosofi apa epistemologi yang konsisten gitu ya yang nggak yang nggak bertolak belakang nah terkait dengan itu saya banyak kebingungan sih sebenarnya mungkin Anya bisa share pengalamannya juga di penelitiannya jadi tadi Anya share bahwa penelitian Anya ini lensnya adalah post-positivis kemudian tadi ada metode analisisnya misalnya menggunakan tematik analisis gitu ya dengan apa namanya metode interview kualitatif kualitatif nah sejauh mana sih Anya ketika melakukan pros-analisis data ya karena saat ini juga saya sedang melakukan pros-analisis data dan rasanya apa namanya kadang lupa gitu untuk untuk mengaitkan lagi dengan sebenarnya lensa apa sih yang saya pakai epistemologinya apa kalau ontologi mungkin sudah cukup clear gitu ya apakah realis ataukah misalnya subjektifis gitu tapi sejauh mana Anya saat pros-analisis itu mencoba mengaitkan lagi dengan pos-positifis yang dipakai sebagai apa framework dari penelitian Anya gitu karena kalau tematik analisis apalagi mungkin kalau misalnya kita bicara konten analisis itu kan justru apa namanya sebagian konten analisis itu kan positif sekali kan kadang jadi sebagai researcher kita betul-betul terpisah dari dari apa yang dikatakan oleh responden sehingga kita menganggap itu sebagai suatu realita gitu ya tapi sejauh mana Anya sebagai post-positifis researcher misalnya involve dalam proses analisis dari data-data hasil interview tadi saya ingat penasaran aja sih di proses itu ya terima kasih terima kasih Mbak Nay saya sharing aja ya saya gak tau sih apakah waktu itu dilakukan dengan baik atau tidak tidak karena juga minim apa ya minim bimbingan juga dari orang lebih ahli jadi waktu itu sih ketika melakukan tematik analisis yang saya lakukan itu pertama membandingkan dengan jawaban dari partisipan lainnya karena kan tadi kan di awal pemahamannya adalah bahwa walaupun membahas hal yang sama tapi interpretasi bisa berbeda-beda jadi di awal itu mencoba untuk melihat apakah ada perbandingan interpretasi atau enggak atau perbandingan persepsi antara apa ya partisipan yang satu dan partisipan yang lainnya jadi waktu itu sih yang saya dapatkan sebenarnya bisa juga secara subjektif menilai ada kelompok respon ada kelompok partisipan maaf biasanya bisa ngebahas responden kalau di kualitatif bahasnya partisipan ada kelompok partisipan yang cenderung bisa dikatakan lebih religius sehingga mereka lebih strik dengan aturan-aturan apa sih yang seharusnya bisa diterima dalam Islam dan apa yang enggak dibandingkan ada beberapa orang yang lebih moderat yang kayak bahkan menurut mereka sexual appeal enggak apa-apa asalkan enggak terlalu over enggak yang sampai maaf ya agak-agak belak-belakan tapi ini sempet dibahas juga misalnya ada iklan di luar negeri yang kayak sampai buka-buka baju gitu misalnya ya kalau itu kan sangat ekstrim gitu yang enggak bisa diterima di Indonesia tapi menurut orang-orang yang lebih moderat ini mungkin sexual appeal sedikit itu masih bisa diterima tapi kalau yang mereka benar-benar lebih strik atau lebih religius itu tidak bisa diterima jadi agak sedikit bisa membandingkan bahwa interpretasi itu bisa berbeda-beda seperti itu tergantung balik lagi ke pemahaman Islam mereka jadi itu berkaitan sama si Islamic critical realism tadi dimana oke Al-Quran itu sebagai pedoman tapi interpretasinya di Indonesia itu ternyata secara umum lebih moderat jadi bintang iklan itu malah banyak yang bilang enggak harus pakai hijab enggak harus pakai hijab asalkan pakaiannya tetap sopan jadi sopan pun interpretasinya bisa beda-beda jadi ketika mereka nyebut sopan saya tanya lagi sopan itu seperti apa sih ada yang bilang harus lengan panjang ada yang yang penting berlengan jangan sampai tidak berlengan kayak gitu jadi pertama membandingkan interpretasi yang berbeda-beda itu kemudian juga salah satu panduannya itu kan karena ini saya sifatnya itu benar-benar interview terbuka jadi ketika saya nanya iklan yaudah secara umum aja saya enggak memberikan trigger contoh iklan kan tertentu tapi malah tujuan awalnya mau tahu apa sih iklan yang paling mudah mereka ingat apa yang mereka recall apa yang mereka suka sampai mereka bisa ingat gitu makanya saya enggak mengarahkan ke iklan-iklan tertentu nah tapi kan disadari bahwa manusia itu sangat bisa lupa ya sehingga ketika mereka menceritakan sesuatu salah satu cara yang saya lakukan juga adalah cross-check biasanya sih saya cari-cari di google atau di youtube itu biasanya ada iklan-iklan dari pada saat itu dan cross-check lagi benar enggak sih yang dikatakan oleh si partisipan itu bahwa iklannya seperti ini dan benar enggak sih misalnya ada value-value ini dalam iklan itu jadi itu sih salah dua approach yang saya ambil ketika berusaha untuk analisis datanya kayak gitu oke oke Anya berarti dalam proses analisisnya Anya involve diri Anya sebagai peneliti ketika misalnya termasuk ketika direporting ini yang saya juga masih pengen diskusi sih misalnya tadi kan Anya sempat bilang misalnya kalau partisipan ada yang nanya misalnya Anya dari mana atau saya salah ya tadi oh enggak sih maksudnya secara umum aja oh gitu oh iya tapi ada yang seperti itu kan misalnya apakah hal seperti itu juga di dianalisis dan menjadi bagian juga dari temuan gitu misalnya atau betul-betul apa namanya peran Anya sebagai peneliti itu melaporkan apa yang di interview konten interview saja atau lebih ke melaporkan konten interview tapi paling pelan sebagai penelitinya itu ketika cross check lagi takutnya memori terkait iklanikan tertentu itu kurang akurat dan ada beberapa sih yang memang kurang akurat kayak misalnya ngegabungin dua iklan yang yang berbeda gitu ngebahasnya tentang misalnya karakter apa tapi sebenarnya perusahaannya bukan itu atau brandnya bukan itu jadi saya di apa ya mungkin kayak semacam data cleaning atau filtering lagi bahwa sebenarnya iklan yang dimaksud adalah iklan A bukannya iklan B kayak gitu tapi kalau masalah apa ya persepsi secara umum atau pendapat-pendapat secara umum saya laporkan sebagaimana dijelaskan oleh partisipannya gitu oke terima kasih Anya terima kasih Mbak Nay iya baik terima kasih Mbak Nay udah sama banyak mungkin ada bapak ibu lain yang mau bertanya jadi sebenarnya sambil nunggu sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Mbak Mute yang sebelum ya iya kendalanya sebenarnya tadi sempat dibahas juga sih sama Mbak Nayunda juga jadi pertama kendala untuk mencari apa sih paradigma epistemologi ontologi apa yang cocok itu pertama kendala utama kemudian benar sih yang diangkat oleh Mbak Nayunda bahwa ketika eksekusi proses analisis dari data yang sudah didapatkan itu bagaimana supaya bisa konsisten sama apa yang sudah dipilih di awal terkait paradigma epistemologi ontologi dan sebagainya itu itu menjadi tantangan juga tapi waktu itu karena ya keterbatasan waktu juga jadi saya berusaha menjelaskan sebisa saya aja pada saat itu dan ketika saya baca-baca lagi kok saya bisa nulis kayak gitu jadi sekarang-sekarang agak lupa juga kenapa bisa mengaitkan dengan aneka macam hal dan mungkin keterbatasan riset lainnya itu karena risetnya itu cukup broad kan saya mengambil topik yang umum gak terlalu dikhususkan jadi banyak pandangan perspektif dari aneka macam sumber dari ilmu ilmu komunikasi ilmu marketing ilmu sosiologi bahkan ilmu psikologi tentang self-image self-konsep itu jadi ketika saya dinilai reviewer juga kayak ada yang mengkritik loh kok ini kayak fokusnya dimana sih kurang kelihatan kayak gitu tapi mungkin karena waktu itu sifatnya lebih eksploratori jadi saya rasa perlu untuk mengambil pandangan atau ilmu-ilmu lain itu sebagai kayak dasar bahwa advertising itu bisa sangat-sangat bisa dipengaruhi oleh aneka macam pandangan dan latar belakang ilmu yang berbeda gitu sih itu oke Mbak Anya sama saya tuh semua tanya sih sebenarnya ketika setengah selesai apa di akhir gitu ya itu sampai ke tipologi enggak sih Mbak Anya kalau critical realm itu atau ada kesimpulannya sampai ke tipologi atau seperti apa nanya kalau kemarin sih saya enggak sampai ke tipologi sih cuma ngambil tema-tema umum seperti apa karena kan hanya fokus ke tematik analisis jadi tema-tema apa yang bisa menjawab pertanyaan islamic advertising itu apa tapi enggak yang sampai klasifikasi partisipannya lebih jauh seperti itu karena juga tidak berhasil untuk menemukan perbedaan yang terlalu berarti diantara jawaban-jawaban partisipan sih mungkin kalau sifat risetnya atau sifat datanya lebih bervariatif sehingga bisa melakukan tipologi mungkin lebih baik dilakukan tipologi oh iya lebih ke tematik ya mbaknya lebih ke tematik gitu ya mungkin saya bisa persilahkan kembali kepada bapak ibu saya boleh ibu muti ya boleh buka anti mangga iya tadi ini menarik ya saya sebelum apa di awal-awal kayaknya tadi ada pertanyaan riset dari bagian pertanyaan riset itu saya udah udah langsung apa kayak hook in gitu ya ke risetnya mbaknya karena ini apa sangat khas ya riset riset interpretif dan riset kritis juga apa mempertanyakan soal makna ini ya pemaknaan ini gitu ya yang pertama tuh kan pertanyaan risetnya tentang makna islamic advertising ya saya sempat dengar tadi di awal mbaknya bilang memang ada rasa penasaran gitu ya terkait itu tapi kalau mbaknya boleh cerita juga gitu ya sharing gimana kemudian bisa sampai pada titik penasaran itu gitu ya karena sebelum-sebelumnya kan biasanya risetnya tidak bicara pemaknaan gitu ya gak bicara hal yang apa namanya ya sifatnya tadi epistemologinya secara epistemologi bahwa knowledge itu dicapai lewat interpretasi dan seterusnya dan seterusnya apakah ada pengaruh entah mungkin bacaan atau misalnya ya apapun lah gitu ya yang kemudian mengantarkan pada pemikiran oh kayaknya saya harus menanyakan nih pertanyaan fundamental ini gitu ya what does islamic marketing mean gitu ya mungkin itu yang pengen saya tanya makasih makasih iya memang benar sih dari hasil bahan bacaan di awal-awal jadi dari apa ya minggu-minggu awal juga udah disuruh kan tadi saya bilang disuruh cari supervisor-nya siapa ketika minggu pertama udah langsung menghadap supervisor kemudian langsung ditanya nanti kamu topik topik tesisnya mau apa jadi lumayan kaget sih pada saat itu biasanya kan kita kalau di S1 yaudah kuliah-kuliah dulu nanti baru setelah mempelajari aneka macam mata kuliah menentukan topik risetnya mau apa kan tapi itu kayak dari awal udah ditembak nih istilahnya kamu mau riset tentang apa sehingga dipush lah untuk baca aneka macam jurnal waktu itu banyak sekali jurnal ini dibaca tapi di antara jurnal itu memang belum ada yang mengadres pertanyaan fundamental ini makanya saya penasaran apa sih sebenarnya islamic advertising itu karena istilah islamic advertising pun jarang dibahas kalau islamic marketing kan sudah mulai waktu itu ada yang berusaha mendefinisikan tapi kan juga beda sekolar beda definisinya tapi kalau kita mau bahas advertising dan kita mau memberikan suatu istilah islamic advertising itu kira-kira definisinya seperti apa sih itu yang pengen saya tahu karena tidak berhasil saya temukan di jurnal-jurnal yang sudah ada dan ketika supervisor saya tadi saya sempat cerita juga itu biasanya beliau cukup inovatif gitu memberikan oh nanti kamu resitnya bisa kayak gini-gini atau saya ada ide lain kamu bisa melakukan ini-ini tapi kan karena semua yang beliau propose itu sifatnya kuantitatif kemudian kan yang menjadi nanti latar belakang teorinya itu islamic advertising itu seperti apa nah itu saya belum berhasil menemukan definisinya sehingga ya sudah saya back to fundamentals aja dulu deh berusaha menggali apa sih sebenarnya makna islamic advertising dan yang mau saya fokuskan persepsi konsumen karena menurut saya nggak cukup kalau kita cuma nanya ke islamic scholars karena islamic scholars kan ya mereka paham dari sisi agamanya pastinya mereka lebih paham gitu tapi karena tadi saya bahas bahwa advertising itu kan at the end bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ke konsumen sehingga penting juga untuk tahu konsumen itu sebenarnya ekspektasinya apa yang mau mereka lihat ketika mereka menonton iklan supaya mereka nggak skip-skip atau ganti channel atau apa itu seperti apa kemudian sebagai sarana komunikasi mereka mau mendapatkan messages seperti apa sih lewat advertising itu sehingga melahirkanlah research question pertama itu oleh research question kedua dan ketiga itu sebenarnya lahirnya belakangan sih jadi sambil jalan dan baca-baca jurnal lainnya akhirnya mau meng-connect ke bagian culture-nya kemudian research question yang ketiga itu paling akhir ketika bahkan waktu itu saya kayaknya udah dapet data gitu sambil analisis lagi si research question itu berapa kali berubah-berubah direfine lagi sampai akhirnya mendapatkan research question tentang kongruensi tersebut oke menarik jadi ini hasil kesasar-sasar dalam belantara hutan belantara jurnal artikel gitu ya iya benar bukan oke jadi kalau balik ke tesisnya sendiri berarti future research-nya apa dong boleh gak banyak share juga ya terkait topik telah dapet nih oh ternyata maknanya islamic advertising tuh ini gitu ya terus apa rencana untuk future research makasih future research-nya yang pertama karena kan tadi saya mengalami keterbatasan bahwa kurang dapet variasi jawaban atau persepsi karena saya duga sih karena ngambil datanya di Jakarta yang udah merupakan asimilasi aneka macam latar belakang suku budaya dan kayak udah membentuk jadi satu itu sebenarnya banyak banyak literatinya sudah membahas itu juga sih bahwa Jakarta itu kayak udah menjadi melting pot jadi gak bisa kita pisah-pisahkan lagi walaupun kita mungkin kayak keturunan Jawa atau keturunan Sunda tapi mungkin dalam kesehariannya yaudah kita udah sebagai orang Indonesia pada umumnya aja kalau mau mendapatkan richness data yang lebih spesifik mungkin harus risetnya ke daerah-daerah yang menjadi fokus risetnya gitu beneran ngambil ke orang lokal yang mungkin kurang terpapar apa ya globalisasi atau indonesianisasi gitu sehingga bisa dapat perspektif yang lebih khas dengan kultur mereka terus kedua tadi kan saya mendapatkan hasil bahwa kalau iklan yang ditonton itu cenderung lebih islami islami itu gak harus yang bener-bener berhijab dan sebagainya itu tapi asalkan tidak melanggar syariat islam yang terlalu jauh atau ada nilai-nilai universal di dalamnya itu bisa dianggap iklan islami dan ada image-image yang dipandang baik atau pesan-pesan baik di dalam iklan tersebut nanti akan meningkatkan attitudes kemudian mempengaruhi word of mouth dan purchase intention jadi ke depannya mungkin dugaan tersebut bisa diteliti lagi dalam riset yang sifatnya lebih kuantitatif gitu oke terima kasih banyak terima kasih bu kanti bu muda terima kasih ya menarik banget ya diskusinya saya sendiri belajar banyak hal dari riset ini pertama bagaimana sebenarnya paradigma itu bisa merubah gitu ya bisa berubah gitu ya yang mungkin sama-sama kayak saya juga ya positifis terus belajar berjibaku gitu ya kemudian mencari-cari gitu ya akhirnya masuk ke paradigma yang baru belajar kemudian juga apa namanya banyak berdiskusi dengan banyak banyak pihak gitu ya sehingga justru memperkaya bagaimana cara kita untuk mencari metode ya tentu metode ini ya metode yang paling pas gitu ya dengan topik yang kita bahas kita juga belajar mengenai berbagai macam spektrum dalam paradigma yang buat saya ini banyak hal yang baru juga ya ada epistotemologi ontologi gitu ya sampai ke metodologi yang memperkaya wawasan kita untuk dalam melakukan penelitian atau riset-riset yang dan ini ternyata bisa diaplikasikan untuk riset yang berbagai macam disiplin ilmu juga ya mbaknya ya dari dari yang saya pelajari oh ternyata bisa masuk ke ilmu-ilmu lain dan kita belajar tentang tadi ada ilmu komunikasi juga psikologis juga gitu jadi memang tidak sempit lah ilmu yang kita pelajari ini kemudian dari riset-riset questionsnya menarik banget kita juga sebenarnya mungkin sebagian besar dari penduduk Indonesia itu adalah seorang muslim gitu ya mungkin belum tahu juga ya belum terdefinisi bahkan ya mungkin apa sih advertising yang islami dan disini berupaya untuk mengklasifikasikan dalam untuk tematik apa itu sebenarnya definisi dari islamic advertising kemudian dikaitkan dengan aspek kultur dan juga kongruensi gitu kira-kira ya mbaknya ya future researchnya kayaknya udah kebayang ya mbaknya pasti menarik banget kalau misalnya kita melihat sudut pandang Indonesia secara keseluruhan tentunya akan memberikan kontribusi bagi islami marketing ya terutama disini dalam aspek advertising dan juga tadi kalau saya sempat dengar ada spiritual marketing juga gitu ya banyak ya jadi secara mungkin umum bisa memberikan kontribusi juga pada apa namanya area spiritual marketing sebelum mungkin saya tutup mungkin ada closing statement dari mbak Anya terima kasih ibu Mutia terima kasih ibu Kanti atas kesempatannya semoga dari hasil sharing hari ini ada manfaat yang bisa ditangkap kalau ada kesalahan datangnya dari saya semoga ada manfaatnya juga terima kasih semuanya atas kaderannya dan diskusinya baik terima kasih mbak Anya atas closing statementnya untuk bapak ibu sekalian ada dua link yang kita share tadi ya barusan reminder aja untuk yang ingin terus mengikuti diskusi ini ada link yang bisa diisi dan juga untuk sertifikat bisa juga diisi link untuk pendaftaran sertifikatnya mungkin kurang lebihnya demikian diskusi kita pada hari ini semoga bermanfaat tentunya saya sebagai moderator banyak juga kurangnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan gak kapok lagi ketemu di pertemuan berikutnya insyaallah akan memberikan manfaat bagi kita untuk belajar saya mohon pamit bapak ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalakumsalam makasih mbak Mute terima kasih hanya Mute terima kasih mbak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih salam salam